Intro Halo sahabat Google Official Di video kali ini saya akan berbagi tips kembali ya Tepatnya jenis-jenis diffuser untuk flash eksternal Seperti teman-teman lihat Di sini ada 3 buah atau 3 macam lah ya bentuk 3 bentuk diffuser untuk flash Sudah pasti dia punya peran masing-masing Dan juga akan menghasilkan sebuah cahaya yang jatuh ke objeknya itu Ada yang lembut, ada yang kasar, dan ada yang soft Semua tergantung ini ya Tergantung diffuser Oke sebelum saya jelaskan Tolong bantu klik subscribe ya Kalau kira-kira teman Pikir video ini bermanfaat Tolong juga di share Oke teman-teman Oke yang pertama saya akan Mengediakan kepada teman-teman Ini diffuser yang pertama Ini diffuser untuk flash ya Flash eksternal Oke saya buka dulu Oke ini dia flashnya Ini bahannya karah ya Plastik Ini nanti kita pasangkan di flash bagian atas Selama saya menggunakan Saya juga menggunakan ini ya Saya pengguna diffuser juga Ketika saya moto Di dalam ruangan Khususnya Atau di dalam kamar Kalau dapat Plafonnya warna putih Saya sarankan teman-teman Menggunakan ini ya Sebenarnya tidak menggunakan ini Bisa juga Tapi Kalau kita menggunakan ini Hasilnya akan lebih Baik ya Cahaya yang jatuh ke objek itu Akan lebih halus Cahaya yang tidak keras Oke Mungkin yang flash ini Hanya itu saja ya Tapi kalau teman-teman Dapat plafonnya Kayu Warna apa Jangan Jangan menggunakan ini Ini Baiknya dia Diboncing ya Diboncing Oke yang kedua Ada Dibuser juga Untuk flash Modelnya Rada beda Nah Nah ini Ini nanti kita masukkan ke flash Dia akan berbentuk Seperti ini Kalau besar Dari Bahan sudah pasti beda ya Dia Seperti berbentuk Apa ini Kayak Kain yang licin Tapi ini Di bagian belakangnya Jangan ini Bagian depannya Itu nanti Cahaya tidak keluar Dia ada yang putih Dan ada yang hitam Kalau menurut saya Kalau kita menggunakan ini Tetap diboncing ya Diboncing Atau tembak langsung Ini Bagus sekali Karena Karena Dari bahan Sudah beda sama ini Ini bahannya plastik Ini kayak Kain gitu ya Dan hasilnya Dan hasilnya jauh lebih Bagus ini Daripada ini Ini pengalaman Saya ya Ketika moto Menggunakan Diffuser Diffuser yang saya punya Oke Yang Yang Ketiga Yang terakhir Ini bukan Diffuser ya Lebih ke Ya Diffuser juga sih Tapi lebih Bentuknya kayak Mini softbox Gitu Bisa teman-teman Lihat Nah Dia bisa dilipat Ini berbentuk Softbox Dia nanti Nah Bisa teman-teman Lihat kan Nah Nanti dia akan Berbentuk Seperti ini Ujungnya ini Masuk ke Flash Ini ada Kancingannya Kalau dari bahan Ini sedikit Lebih Tebal lagi ya Daripada ini Jelas ini Lebih Bagus lagi Hasilnya Karena disini Saya lihat Dia kayak Jaring-jaring gitu Dan kainnya Lebih tebal ya Dia licin juga Sudah pasti Ini akan Menghasilkan Cahaya yang Jauh lebih lembut Daripada ini Dan Daripada yang ini Ini lembut Tapi Rada-rada Kasar juga Hasilnya Karena dia Berbentuk plastik ya Beda Plastik sama Kain kan Kalau cahaya Yang disaring oleh Kain Dia akan Jauh lebih lembut Sebenarnya Ini Saya lebih Saya rekomendasikan Untuk teman-teman Yang Untuk bermain Strobbage ya Karena dia Berbentuk Sobok Dan cahaya Yang akan Dikeluarinya Itu Dikeluarkan Itu Tidak menyebar Dia akan Ke satu Posisi saja Kalau teman-teman Menghadapkan Seperti ini Dia akan Langsung Lurus saja Beda Kalau ini Beda Kalau ini Kalau ini Ketika flash Memancarkan cahaya Dia akan Memantul Di segala Di segala Arah ya Karena dia Sudah putih Semua Tidak ada Tem Nah beda Ini juga Ini juga akan Memecahkan Cahaya Menyebarkan Ke bagian depan Atas Dan kiri Kanan Ke belakang Tidak kena Dia hitam Kalau ini Dia hanya Satu arah Saja kena Yang Di sudut-sudut ini Sampai ke belakang Dia hitam Makanya Kalau saya sih Menggunakan ini Lebih ke Untuk Strobbage Ya Kayak Tergantung sih Teman-teman Mau moto Apa Kayak Dalam Hasil Fotolokey Gunakan Ini Sangat Bagus Daripada Ini Tapi Kalau Untuk Dapat Cahaya Ketika Motret Di Indoor Dapat Kelapok Putih Dinding Putih Dengan Menggunakan Ini Sudah Sangat Bagus Hasil Karena Sangat Membantu Sekali Ya Oke Teman-teman Mungkin Penjelasan Saya Sangat Singkat Ini Juga Saya Jual Di Instagram Saya Instagram Ad Perlengkapan Kamera Teman-teman Bisa Bantu Follow Juga Semoga Bermanfaat Mana Tau Teman-teman Berminat Ini Sangat Ready Banyak Yang Ini Khusus Ini Cocok Untuk Flash Yungno Dari Seri YN 5 60 Sampai 4 Ini Cocok Untuk Canon 580EX Ini Cocok Juga Kalau Yang 2 Ini Semuanya Masuk Dia Universal Kalau Minat Langsung Saja Follow Bantu Bantu Teman-teman Untuk Follow Instagram At Perlengkapan Kamera Oke Semoga Bermanfaat Apa yang Saya Jelaskan Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Cara Klik Like Share Comment And Subscribe Terima kasih